Intro Satu lagi isu yang sangat-sangat mengerikan Yang sangat-sangat mengejutkan hari ini Apa yang Datuk Sri Anwar katakan Saya tidak pernah melupakan Permatang Pau Walaupun Kita tahu saya Kepok Dixon Tambun Tetapi asas kekuatan kita tetap Permatang Pau Walaupun kita diuji Tetapi Insya Allah Kita akan tawan semula Katanya Datuk Sri Anwar Ibrahim Dan Apa yang dikatakannya lagi Tidak payahlah kita nak layan semua Karena-karena Dia Kita akan ambil gaji pun Dia marah Ambil gaji Kata tinggi sangat Ini masalah Orang-orang Politik yang tidak Diperingatkan Untuk apa kita berjuang Dan memimpin Poimpin itu Kita menunjukkan Contoh yang baik Siapa tidak mahu Kemudahan Katanya Anwar Katanya lagi Saya pun mahu Tetapi kita perlu Memikirkan tanggung jawab Bahwa rakyat Yang lain Susah Inilah yang Rakyat inginkan Pemimpin Perdana Menteri Pemimpin Malaysia Yang ke-10 Isu ini sangat-sangat Menarikkan Dan Apakah yang dimaksudkan Anwar Tidak payahlah kita Nak layan semua Karena dia Siapakah yang Anwar Ibrahim Maksudkan dia Pasti ramai Di antara Anda Di antara Rakan-rakan saya Yang Berada di dalam Channel ini Yang telah lama Mitu channel ini Pasti sudah tahu Siapakah yang Anwar Maksudkan Dia Oke Baiklah Sebelum saya meneruskan Isu yang menarik Dan yang menggemparkan Yang menakjubkan Pada hari ini Mohon kiranya Bantu saya Tolong tekan butang Subscribe Dan bantu juga Tolong Sharekan video ini Kita kembangkan Channel ini Biar sampai Kepuluncuk dunia Oke Baiklah Terima kasih semua Hari ini Isu yang Menggemparkan Lebih kurang 30 menit lalu Saya baru dapat Info ini Saya ambil Daripada Malaysia kini Ianya berkata Tak payahlah Kita nak layan Semua Karena dia Katanya Anwar Ibrahim Dan izinkan saya Untuk membaca Artikel ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Menegaskan Kerajaan Perpaduan Pimpinannya Akan terus Fokus Melaksanakan Tanggungjawab Dan amanah Walaupun berdepan Karena pihak tertentu Yang mempertikai Dasar Dilaksanakan Tanpa Menyatakan Secara Terperinci Pihak yang Dimaksudkannya Anwar berkata Kerajaan Mempunyai Banyak tugas Yang perlu Diberikan Tumpuan Bagi membantu Rakyat Dan bukan Semata-mata Melayang Karena pihak Terbabit Anwar berkata Juga Pimpinan Kerajaan Perlu menunjukkan Teladan Baik Dan Menghentikan Perkara Yang boleh Merosakkan Negara Katanya Anwar Saya Tak nafi Memang Banyak Kes-kes Tetapi Saya kata Sejak Saya Jadi Perdana Menteri Saya tidak Tolak Ansur Dan saya Ucap Terima kasih Kepada Timbalan Perdana Menteri Dan Menteri Serta Timbalan Menteri Saya Nampak Cepat Saya kata Turun gaji Kita Turun gaji Saya kata Jimat Belanja Kita Jimat Belanja Orang Politik Ada Tanggungjawab Dia Pejawat Awam Ada Tanggungjawab Dia Barulah Negara Ini Kita Boleh Bangkit Semula Katanya Dato Sri Anwar Barbaruni Dalam Pada Itu Anwar Yang Presiden PKR Berkata Kawasan Parlimen Permatang Pau Yang Pernah Diwakilnya Sebelum Ini Masih Dianggap Kubu Kuat PKR Walaupun Parti Itu Tewas Kerusi Berkenaan Pada Pilihan Raya Umum Ke 15 Katanya Anwar Saya Tidak Pernah Melupakan Permatang Pau Walaupun Kita Tahu Saya Ke Port Dixon Tambun Tetapi Asas Kekuatan Kita Tetap Permatang Pau Walaupun Kita Diuji Tetapi Insya Kita Kita Tawan Tawan Semula Permatang Pau Katanya Datuk Sri Anwar Ibrahim Inilah Satu Pemimpin Yang Sangat Sangat Berani Sangat Sangat Berani Menghantam Para Para Perasua Para Para Yang Suka Merompak Menyamun Siapakah Yang Dimaksudkan Anwar Sedia Pasti Ramai Yang Sudah Tahu Dan Info Rasmi Info Yang Terkini Telah Saya Kongsikan Sampai Disini Sebelum Anda Meninggalkan Channel Ini Jangan Lupa Bantu Saya Tolong Tikan Butang Subscribe Dan Bantu Tolong Sharekan Video Ini Kepada Rakan Keluarga Anda Kita Kembangkan Channel Kita Tolong Tolong Orang Kita Terima Kasih Semua Oke Baiklah Sakit Jangan Info Inkas Dari Saya Pada Hari Ini Kita Akan Berjumpa Lagi Salam Jumpa Dan Salam Kenal Bye Bye Kawasan Parlimen Permatang Pau Yang Pernah Diwakilnya Sebelum Ini Masih Dianggap Kubu Kuat PKR Walaupun Parti Itu Tewas Kerusi Berkenaan Pada Pilihan Raya Umum Ke 15 Katanya Anwar Saya Tidak Pernah Melupakan Permatang Pau Walaupun Kita Tahu Saya Ke Port Dixon Tambun Tetapi Asas Kekuatan Kita Tetap Permatang Pau Walaupun Kita Diuji Tetapi Insya Allah Kita Akan Tawan Semula Permatang Pau Katanya Datuk Sri Anwar Ibrahim Inilah Satu Pemimpin Yang Sangat Sangat Berani Sangat Sangat Berani Menghantam Para Para Perasua Para Para Yang Suka Merompak Menyamun Siapakah Yang Dimaksudkan Anwar Sidiya Pasti Ramai Antara Anda Yang Sudah Tahu Dan Info Info Rasmi Info Info Yang Terkini Telah Pun Saya Kongsikan Sampai Disini Oke Baiklah Sebelum Anda Meninggalkan Channel Ini Jangan Lupa Bantu Saya Tolong Tekan Butang Subscribe Dan Bantu Juga Tolong Share Video Ini Anda Kita Kembangkan Channel Kita Tolong Tolong Orang Kita Bosku Terima Kasih Semua Oke Baiklah Sekit Jangan Info Inkas Dari Saya Pada Hari Ini Kita Akan Berjumpa Lagi Salam Jumpa Dan Salam Kenal Bye Bye Kawasan Parlimen Permatang Pau Yang Pernah Diwakilnya Sebelum Ini Masih Dianggap Kubu Kuat PKR Walaupun Parti Itu Tewas Kerusi Berkenaan Pada Pilihan Raya Umum Ke 15 Katanya Anwar Saya Tidak Pernah Melupakan Permatang Pau Walaupun Kita Tahu Saya Ke Port Dixon Tambun Tetapi Asas Kekuatan Kita Tetap Permatang Pau Walaupun Kita Diuji Tetapi Insya Allah Kita Akan Tawan Semula Permatang Pau Katanya Datuk Sri Anwar Ibrahim Inilah Satu Pemimpin Yang Sangat Sangat Berani Sangat Sangat Berani Menghantam Para Para Perasua Para Para Yang Suka Merompak Menyamun Siapakah Yang Dimaksudkan Anwar Sidiya Pasti Ramai Yang sudah Tahu Dan Info Info Rasmi Info Info Yang Terkini Telah Pun Saya Kongsikan Sampai Disini Oke Baiklah Sebelum Anda Meninggalkan Channel Ini Jangan Lupa Bantu Saya Tolong Tekan Butang Subscribe Dan Bantu Jika Tolong Sharekan Video Ini Kepada Rakan Keluarga Anda Kita Kembangkan Channel Kita Tolong Tolong Orang Kita Bosku Terima Kasih Semua Oke Baiklah Sekit Info Inkas Dari Saya Pada Hari Ini Kita Berjumpa Lagi Salam Jumpa Dan Salam Kenal Bye Bye